Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam oke jadi di video kali ini saya akan share lagi config terbaru untuk Gcam BSG81 Pixel 5 dan ini adalah config Aurora versi 2 by seputar Gcam sebelumnya saya juga sudah review config Aurora versi 1 dan di versi 1 untuk hasilnya udah lumayan cukup bagus baik itu di objek orang maupun di objek pemandangan nah spesial di versi 2 ini untuk kualitas gambarnya lebih bagus dan kualitas HDR nya lebih bagus lagi ya teman-teman jadi seperti apa untuk hasilnya simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip namun disini sebelum kita lanjutkan ke videonya dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan config terbaru lainnya dari channel seputar Gcam oke baik jadi sekarang kita udah ada di dalam Gcam BSG81 Pixel 5 nya dan disini langsung aja kita restore config nya dengan cara kita ketuk dua kali di samping tombol shutter setelah itu kita cari file config yang udah kita download atau nanti kalian bisa pindahkan dulu file config nya ke folder lain oke ini dia seperti biasa saya sediakan juga tiga format yaitu ada format bawaan ada format EUV dan juga format JPEG oke langsung aja disini kita pilih file config nya misalkan tampilannya udah berubah seperti ini artinya file config sudah berhasil kita restore dan udah siap untuk kita gunakan oke langsung aja disini kita coba dan disini saya mau coba tes di objek orang terlebih dahulu oke disini kita coba untuk mode kameranya terlebih dahulu kita cek lagi disini untuk rinciannya disini rinciannya AWB nya kita off kan HDR nya kita pakai yang HDR disempurnakan rasio gambar kita pakai yang rasio gambar 4 banding 3 oke seperti ini kita tapkan ke objek orangnya kemudian misalkan kalian rasa exposure nya agak kurang kalian bisa naikkan di bagian atas ini ya teman-teman seperti ini oke setelah itu langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke jadi seperti ini untuk hasil mode kameranya di objek orang Gcam PSG81 Pixel 5 menggunakan config Aurora versi 2 by seputar Gcam dan ini posisi AWB nya kita off kan kita shoot dalam kondisi minim cahaya ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri ini untuk kualitas HDR nya bener-bener cukup bagus dan di bagian saturasi pun ini gak over ya teman-teman di bagian warna kulit ini gak kemerahan ataupun mengalami kekuningan ini cukup natural detailnya apalagi bener-bener cukup detail oke ini masih di mode kamera AWB nya disini coba kita on-kan nanti kita bandingkan AWB on dan juga AWB off kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini kita naikkan sedikit exposure nya kemudian kita mainkan zoom nya oke langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai nah jadi seperti ini untuk hasilnya dari Gcam PSG81 Pixel 5 menggunakan config Aurora versi 2 by seputar Gcam ini misalkan AWB kita on-kan karakter warnanya dia lebih ke natural ya teman-teman kalian bisa bedakan di bagian rumput ini dan ini tadi AWB nya kita off-kan di bagian rumput ini saturasinya sedikit lebih hidup dibandingkan dengan AWB yang kita on-kan ya teman-teman dan ini kualitas gambarnya dan kualitas HDR nya benar-benar cukup bagus kalian bisa lihat sendiri di warna kulit benar-benar cukup natural next sekarang kita lanjut kita coba disini untuk mode potretnya oke kita cek lagi disini rinciannya AWB nya kita off-kan aja hadirnya kita pakai yang HDR+, rasio gambar kita pakai yang standar oke seperti ini kita mainkan zoomnya sedikit exposurenya kita naikkan langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai nah jadi untuk hasil mode potretnya seperti ini ya teman-teman Gcam PSG81 Pixel 5 config Aurora versi 2 by seputar Gcam kalian bisa lihat sendiri lumayan cukup rapi ya teman-teman meskipun di beberapa sudut ada sedikit kepocoran tapi ini misalkan kita lihat dengan sekilas gak terlalu kelihatan ya teman-teman oke sekarang kita lanjut lagi masih di mode potret AWB nya disini coba kita on-kan oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini kita naikkan lagi exposure nya langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke jadi seperti ini untuk hasilnya misalkan AWB nya kita on-kan ini untuk pokoknya masih kelihatan cukup rapi ya teman-teman ini di bagian lengan ada sedikit kebocoran dan untuk beberapa sudut lainnya masih kelihatan cukup rapi dan untuk warnanya pun tone warnanya benar-benar masih kelihatan cukup bagus dan cukup natural di warna kulit enggak mengalami kekuningan ataupun kemerahan sama sekali oke sekarang kita lanjut lagi kita beralih ke mode malamnya di objek orang kita coba mode malam disini untuk astro nya kita matikan aja karena ini di siang hari AWB nya kita off kan oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini kita naikkan sedikit exposure nya langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai oke jadi seperti ini untuk hasil mode malamnya dan ini sebenarnya untuk intensitas cahayanya ini agak kurang ya teman-teman untuk suasana aslinya dan untuk hasilnya ini kalian bisa lihat sendiri untuk hasilnya seperti ini cukup pas di bagian background pun ini lumayan cukup tersaturasi namun nggak over ya teman-teman jadi nanti kalian sesuaikan aja misalkan kalian suka dengan hasil yang natural kalian bisa on kan AWB nya oke sekarang kita lanjut kita coba disini untuk lensa ultrawide nya nah disini kebetulan saya menggunakan poco X3 NFC dan untuk lensa ultrawide nya itu ada di angka 1,2 ini ya temen-temen langsung aja kita beralih ke lensa ultrawide Oke seperti ini kita cek lagi disini untuk rinciannya disini untuk AWB nya kita off kan aja Oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini kita naikkan sedikit exposure nya langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai dan ini untuk mode ultrawide nya work Nah jadi seperti ini temen-temen untuk hasilnya dari ini jika PSG 81 Pixel 5 konflik aurora versi 2 by seputar gcam dan ini mode ultrawide kalian bisa lihat sendiri ini untuk dynamic ringnya benar-benar cukup bagus dan untuk kualitas ton warnanya pun enggak over saturation sama sekali memang di beberapa bagian ini seperti rumput ini untuk saturasi warnanya dia sedikit lebih hidup ya temen-temen untuk detailnya masih kelihatan cukup detail pada ini kita shoot menggunakan lensa ultrawide yang megapiksenya lebih kecil dibandingkan dengan lensa utama Oke kita coba lagi disini untuk mode potretnya disini kita cek lagi rinciannya awbnya kita offkan aja Oke seperti ini kita tekan ke objek orangnya kita mainkan zoomnya kita naikkan lagi exposure nya langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai nah jadi seperti ini untuk hasilnya barusan Wah ini bener-bener cukup jernih temen-temen untuk bokehnya pun ini sangat rapi kalian bisa lihat sendiri dan perlu kalian ketahui untuk menghasilkan foto yang bagus itu itu tergantung cara pengambilan gambar dan tergantung dari pencahayaan juga ya temen-temen jadi nantikan pinter-pinter mencari cahaya Oke untuk selanjutnya disini kita coba tes ambil beberapa sampel objek pemandangan dan disini kita tes untuk mode kameranya awbnya disini Coba kita offkan aja untuk adernya disini kita pakai HDR plus disempurnakan Oke kita tekan ke objeknya langsung aja disini kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke temen-temen jadi seperti ini untuk hasilnya dari Gcam BSG81 pixel 5 menggunakan config Aurora versi 2 base putar Gcam dan ini bisa kalian lihat sendiri untuk kualitas HDR nya benar-benar cukup bagus dan untuk saturasi warnanya pun ini enggak terlalu over dan enggak terlalu natural juga ya temen-temen cukup pas kalian bisa lihat sendiri untuk ketajamannya benar-benar cukup tajam Oke sekarang kita lanjut lagi kita coba disini untuk mode malamnya kita coba shoot ke arah sini ya temen-temen kita kita tapkan lagi ke objeknya langsung aja kita shoot Oke kita tunggu dulu proses HDR nya Oke jadi seperti ini untuk kualitas mode malamnya di siang hari dan misalkan kita menggunakan mode malam di siang hari dia untuk kualitas Dynamic Rang nya lebih bagus lagi dibandingkan dengan mode kamera ya temen-temen jadi nanti kalian sesuaikan aja dengan selera kalian lebih suka menggunakan mode kamera di siang hari atau menggunakan mode malam Oke sekarang kita beralih ke mode ultrawide nya Oke langsung aja disini kita masuk ke mode ultrawide nya seperti ini dan kita cek lagi disini untuk rinciannya AWP nya kita off kan aja supaya nanti untuk saturasi warnanya lebih hidup ya temen-temen Oke kita tekan ke objeknya seperti ini langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke untuk kualitas dari lensa ultrawide nya seperti ini ini untuk Dynamic Rang nya berapa cukup luas ini sangat cocok konfigur ini kalian gunakan untuk hunting sehari-hari ya temen-temen oke selanjutnya disini kita coba tes ambil foto makro dan disini saya menggunakan mode kamera untuk mengambil objek kecil jadi disini caranya kita cukup memainkan zoom aja kita cek lagi disini untuk rinciannya disini misalkan kamu mengambil objek makro kalian pakai yang HDR yang tengah ini supaya nanti untuk proses HDR nya nggak lama ya temen-temen atau proses pengambilan gambarnya itu cepat kalian gunakan yang HDR yang tengah ini Oke dan ini untuk objeknya udah ada kita paskan ke objeknya seperti ini kemudian kita mainkan lagi zoom nya temen-temen seperti ini kita mainkan zoom secukupnya aja oke seperti ini misalkan nanti udah dirasa udah pas langsung aja disini kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai nah jadi seperti ini untuk hasil mode makronya ggmsg81 pixel 5 menggunakan konflik aurora versi 2 by seputar gcam dan ini awb-nya kita offkan dan ini untuk kualitasnya cukup pas nggak oversaturation dan nggak terlalu natural juga ya temen-temen detailnya kalian bisa lihat bener-bener cukup detail dan ini kita menggunakan mode kamera atau kita menggunakan makro auto ya temen-temen Oke saya rasa cukup sekian dulu video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga gcam dan konflik terbarunya dari channel seputar gcam ini terima kasih sudah menonton! ini terima kasih sudah menonton! ini terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!